Di dalam booth cam itu kurang lebih situasinya kayak perang, gak tidur tiga hari. Kayak pejudet beneran lah ya? Iya bener, kayak perang. Jadi kalo lu tidur dan senjata lu biarin gitu, lu diganti sama gedebok pisang. Dan lu dihukum. Walaupun perimeternya semua udah aman, tetep aja ada orang-orang yang mau nonton juga. Semua ekspresinya kayak kalo direkam tuh udah. Beneran ketakutan ya? Takut sampe ini film kan gitu kayaknya. Kembali lagi di Viniar, episode ini kita kedatangan tamu salah satu pemeran di 13 bom di Jakarta. Mas Galin dan Bimo. Thank you, thank you. Terima kasih banyak Mas Bimo udah datang. Jadi apa-apa apa kabar Mas? Besti parah lu Nene, apa kabar? Kabel hari ini. Baik dong. Baik ya? Baik-baik, makanya gue di sini karena gue dalam keadaan yang baik. Tapi kan sempet keadaannya gak baik tuh. Nah itu, kita mau ceritain dulu dong Mas. Kenapa sih kok bisa? Ini gara-gara emang keamanan di 13 bom di Jakarta tuh kurang? Gak-gak. Jadi ini gak ada sanggut potnya sama sekali syuting 13 bom di Jakarta. Tapi kalo untuk 13 bom di Jakarta, semua syutingnya gue berani jamin itu safety-nya top notch lah. Jadi emang bener-bener semua dipikirin dari A sampe Z. Kalo gue cedera yang leher itu sebelum syuting. Oh sebelum. Jadi jauh sebelum syuting investasi sakitnya. Kalo yang patah di kaki itu dua minggu sebelum syuting. Itu karena kebodohan gue aja sih. Iya, iya. Dua minggu sebelum syuting tapi make it in time gak buat syutingnya? Iya, jadi gini gue ceritain dari awal si sakit-sakit itu ya. Boleh, boleh. Jadi gue ngomongin sakit dulu. Iya, iya. Jadi gue tahun ini ngalamin, gue bisa bilang ngalamin mujizat gue. Gue di bulan Februari ketika lagi promosi untuk film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang. Itu roadshow naik bus, gue ngerasa kayak leher gue kenapa kayak kebakar banget. Terus sakit banget gue udah mulai, gue gak bisa megang handphone bro. Udah kebas dengan gue. Gue pikir tuh karena gue kan MMA. Terus gue banyak aktivitas fisik yang kebentur-bentur lah. Jadi gue rasa itu domes aja. Domes tuh delay onset muscle sorenus. Jadi kayak ngerasa pegel biasa karena olahraga. Tapi ternyata ini udah di luar batas kemampuan gue tahan. Akhirnya gue tahan-tahan sampai gue selesai promo gue di Jakarta. Gue ngomong sama Andrea. Tau kan Andrea siapa? Tau-tau, Andrea Hirata kan. Laskar Pelangi kan. Laskar Pelangi. Penulis, penulis. Tau, Andrea. Tau. Siapa? Andre Bimo. Jadi, saya mana gue tadi? Sampai kenapa nulis Laskar Pelangi. Boleh. Gue sampe rumah bilang sama Andrea gue udah gak bisa ngerasain tangan gue. Gue udah gak bisa ngeliat WhatsApp, gue udah ngeblur. Terus makin lama, makin sakit pundak gue sampe ke pinggang. Dan long story short gue check up ke dokter. Ternyata gue di ponis HNP. Apa tuh? Itu Hernia Nucleus Pulposus atau syaraf kejepit. Di tiga level di ruas sendi leher gue. Jadi, leher tuh namanya tulang servikal. Servikal 2, 3, 3, 4, 5, 6. Tiga titik. Itu ngehimpit syarafnya udah gepeng. Dan untuk sembuhnya gue nanya ke beberapa dokter. Dokternya bilang gini, salah satu yang terbaik dia bilang gini. Kamu mesti, ini leher, tulang leher. Mesti dibuka. Diblek, dibuka. Dicelupin. Ini Oreo. Sorry, sorry, sorry. Bisa kan kalian buildin ya? Bisa, bisa, bisa. Leher kan. Leher sama Oreo nyambung sih. Dark banget ya. Dokternya yang celupin. Aduh. Lu jangan namanya. Kenapa di visualisasi? Iya, iya. Dibedah, diganti tulangnya. Sama? Sama implan tulang yang baru. Dan dilihat apakah syarafnya bisa berhasil sama... Si implan itu. Si implan itu. Beberapa dokter ngomong kayak gitu. Itu buat gue udah gak ada harapan bro. Kayak gila. Udah gak punya harapan. Gue gak tau mesti berserah sama siapa. Tapi ternyata... Disitulah miracle happen. Apa? Ya... Ketika kita pasrah berserah, Tuhan tuh pasti punya jalan yang diluar nalar manusia sih. Bener-bener gue ngerasain... Banget... Itu mujizat terjadi. Karena gue udah coba segala daya dan upaya sebagai manusia... Untuk cari jalan terbaik untuk sembuh dari itu. Ya itu. Solusinya cuma dibuka di... Oreo tadi lah. Ternyata... Dan berserah ya. Dan pasrah berserah tiba-tiba... Bener-bener tiba-tiba... Ketika gue udah gak tau lagi mau cari jalan keluar apa... André ditelepon sama salah satu dokter... Yang bisa nanganin kasus kayak gitu... Dengan metode paling canggih lah yang ada. Oke. Akhirnya gue gak perlu dibuka di black tadi. Cuma minimal invasif. Alatnya masuk segeda gini 3 biji... Untuk nyelesain HNP gue. Dan operasinya cuma 30 menit. Terus... Karena recovery gue termasuk yang bagus... Karena gue rutin olahraga. Jadi ototnya bisa support katanya. Jadi dalam satu minggu setelah gue olahraga... Gue udah balik ke gym lagi bro. Udah normal lagi. Satu minggu setelah operasi. Satu minggu setelah operasi... Gue udah bener-bener bisa jogging... Udah bisa ngangkat dumbbell kayak... Oh gila nih rekel banget. Sedangkan pas gue sakit... Gue sakit udah gini. Udah bener-bener gini. Gue ngerasa... Gue bilang sama André... Gue gak punya harapan lagi. Kayaknya gue punya mimpi... Jadi waktu itu film extraction lagi keluar. Oke. Gue ngerasa gue pengen banget punya film action kayak gini. Kayaknya udah gak mungkin kesampeannya. Bahkan sekarang gue jalannya gak bisa. Ngambil air putih aja gue gak bisa. Karena penyakit ini. Iya. Karena ke WC aja gue udah sakit. Baca Whatsapp aja udah ngeblur. Nontonnya udah ngeblur-ngeblur gitu. Kayaknya udah gak mungkin deh terjadi. Long story short. Cut to nya... Dua minggu setelah... Satu bulan setelah gue sembuh operasi... Ditelepon sama Angga Dewi Masa Songko. Terus dia bilang... Lo mau main film action gak? Wah. Itu tuh kayak miracle. Sembuh aja... Miracle bisa sembuh dan bisa olahraga. More than miracle. Bisa sembuh dan olahraga. Punya hidup gue lagi. Dan dapet film action yang pernah gue sebutin sebelum operasi. Sebelum operasi. Kayak... Miracle selama 7 banget. Miracle selama 7 banget. Bagus. 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 13 bom dulu dong. 13 bom. Promosinya. Tapi ini ada pertanyaan nih. Sebenernya kepo doang dari yang bikin skripnya. Dia nanya... Tanyain dong lo. Tulisannya gitu ya. Tanyain dong lo. Doom Spiro Spiro artinya apa? Kenapa ada di... Doom Spiro Spiro. Kenapa ada di nama Instagramnya Mas Bimo? Bahasa Latin ya? Ya itu tuh frase Latin dari filsuf Romawi kuno namanya Cicero. Doom Spiro Spiro itu artinya selama kita bernafas akan selalu masih ada harapan. Jadi itu kayak... Kalo dia anak jaksel, Doom Spiro Spiro. Oke lah kita lanjut. Oke udah terjawab ya Dir ya. Itu apa ya lo? Hah? Doom kan kalo dibelik mood. Mood kita itu harus dijaga supaya gak separo-separo. Supaya gak separo. Itu tuh full feel gitu kayak. Mindful gitu ya. Agak takut sedikit. Oke oke. Gue gak mau nangis nih. Oke kita lanjut ya. Tapi kita bahas karirnya Mas Bimo dulu. Oke. Kan awalnya sebagai presenter. Terus tiba-tiba... Kan interview orang-orang tuh. Kenapa tiba-tiba jadi aktor? Sebenernya gak tiba-tiba sih. Jadi dulu gue... Oh sorry. Gak tiba-tiba. Gue jadi aktor sekarang. Tiba-tiba. Maksudnya... Kenapa gak melanjutkan jadi presenter aja gitu. Oh karena uangnya gak turun aja. Jangan jujur banget. Sorry. Presenting tuh menyenangkan banget sih. Sebenernya itu pekerjaan yang paling efektif, efisien. Dulu belum ada jamannya podcast kayak gini. Terus ada koridor-koridor TV itu beda banget sama koridornya digital lah. Kalau kita kan bisa bercanda. Bisa asik banget lah. Maksudnya lebih nge-flow gitu. Kalau dulu tuh ada koridor-koridor TV yang membatasi quote-unquote kreativitas gitu. Gue ngerasa ketika gue ngejalanin profesi sebagai seorang presenter dari 2008 sampai 2018. Dan di 6 tahun terakhir gue di salah satu TV di Indonesia gue pegang 5 program. Setiap hari kayak kalian podcast 5 bintang tamu. Rasanya tuh kayak gitu tuh setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Senen sampai senen. Hah? Sabtu minggu juga? Iya. Karena programnya ada program olahraga gue. Astaga. Dan... Awalnya tuh gue ngerasa kayak gila nih sekolah banget buat gue. Kenapa sekolah? Karena gak semua orang punya privilege untuk bertemu dengan kamera. Untuk ketemu pressure. Karena at the end of the day. Pressure make diamonds. Sebenernya sih kayak gue... Quotsu. Nanti gue tulis mah. Enggak ditulis kak. Itu udah ada kok. Oh iya. Tresure make diamonds. Atau aja dipotong di ini aja. Snipet. Snipet. Tapi lu tag ya ke Karama. Tresure make diamonds. Tresure. 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 Oke. Tresure make diamonds. Jadi gue ngerasa bersyukur banget punya pengalaman kayak gitu. Punya privilege kayak gitu. Tapi... Sampai... Setiap orang pasti punya bowling poinnya masing-masing lah. Iya. Gue ngerasain titik gue... Jenuh banget. Itu ketika gue udah gak punya sparknya lagi. Gue udah kehilangan lagi rasa deg-degannya. Kalo lu... Kalo lu... Jadi seorang presenter lu harus... Lu harus punya wawasan luas. Karena lu kan nanya narasumber. Betul. Sama kayak kalian. Wawasannya harus luas. Jokesnya harus luas. Harus... Iya. Dengan segala... Gaya kalian. Tapi wawasan kalian luas banget. Ini seminimal mungkin sih. Wawasannya minimal. Tres, was? Ya ada juga sih wawasannya sempit. Iya, 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 iya. Nah itu. Ya kita... Thank you ya. Ya wawasannya luas segala macam. Tapi gue ngerasa... Waktu itu... Ini terjadi di gue ya. Gue ngerasa... Gue ada di zona nyaman. Banget. Bagus dong. Engga dong. Tergantung. Tapi dulu suka ada kata-kata gini kan. Gue dulu dikelilingin sama orang-orang bilang. Lu kalo ada di zona nyaman. Terlalu lama. Bahaya buat lu harus cabut. Sekarang gue ngerti. Kalo lu ada di zona nyaman. Dan emang nyaman. Jalanin aja terus. Gitu kan. Itu juga pilihan. Dan temen-temen gue yang menjalani hidupnya di zona nyaman. Yang merintis karirnya bareng sama gue. Untuk jadi seorang presenter. Sekarang. Masih lanjut jadi presenter juga fine-fine aja. Masih nyaman ya. Masih nyaman banget. Nyaman banget ya. Ya. Gak apa-apa juga sih ternyata-ternyata. Untuk menjalani zona nyaman. Bagian dengar. Iya. Oke terus mas. Nyaman bagian apa. Ya gue waktu itu ngerasain sampe. Kayaknya gue mesti cari challenge yang lain. Gue nyari ujian yang lain. Karena dulu gue. Nyokap gue selalu bilang. Kalo kamu mau naik kelas. Kamu harus ujian sesering mungkin. Jadi ya gue cari ujian-ujian lain. Dulu di TV tempat gue bernaung. Dan gue MC off air. Itu gue ngerasa udah gak. Udah gak ada deg-degan ya bro. Ngemc gitu. Udah gak ada deg-degan ya. Karena gampang ya. Bukan gampang juga. Tapi iya sih tetap ada tugasnya. Tapi gue gak ngerasa itu jadi sesuatu yang deg-degan. Begitu gue nyobain casting untuk film. Itu disuruh coba adegan. Coba sebutkan nama tinggi badan. Berat badan. Karena dulu masih untuk jadi talent film. Dulu masih sangat-sangat eksklusif. Karena sekarang kan jalur untuk jadi seorang talent itu lebih inklusif ya. Lebih mudah untuk jadi seorang talent. Bukan berarti sekarang gampang jadi artis. Tapi emang caranya dulu lebih sempit lah. Gue di casting gitu doang. Terus dikasih satu line aja deg-degan sih kayak. Kayak gini rasanya ya. Dan gue pikir dulu jadi seorang aktor adalah dateng baca script. Kayak dulu kan MC cue cards kan. Iya cue cards. Baca cue cards. Lu bisa ngeluarin cue cards nya dengan rapih. Berarti lu bisa. Gue pikir acting kayak gitu men. Ternyata. Beda. Jauh. Jauh banget. Dan gue ngerasa kayak wah ini playground yang baru nih buat gue. Coba gue. Gak ada salahnya untuk gue. Coba. Once gue coba. Karena gue ngerasa tantangannya terus berubah. Dan gue ngerasa. Untuk bagus di acting tuh susah banget. Jadi itu ngebuat gue spars nya terus. Ibu. Masih ada gitu ya. Oke. Ingat gak tapi pertama kali casting? Film apa? Gue casting untuk filmnya Denisa Di Suara. Gue main filmnya Denisa Di Suara itu. Tapi gue lupa castingnya. Cuman gue ingat rumah depan. Samping. Apa? Depan. Kanan. Kiri. Belakang. Terus cuman sebutin kayak profile aja. Itu deg-degan banget loh. Karena Denisa Di Suara ya. At that moment Denisa Di Suara udah. Ada penangan cinta. Udah jadi mamet. Udah jadi mamet. Udah punya. Terus dia nge direct film itu. Dia rasanya kayak oh gila. Tapi lu ya keterima ya. Keterima. Di pertama kali. Sampai saat ini masih menikmati. Menjadi aktor. Iya. Karena sampai detik ini. Sampai hari ini gue ngerasa. Gue perlu banyak belajar dari. Untuk menjadi seorang aktor gitu. Tapi Mas Bimo kangen gak jadi presenter? Kangen banget. Kangen. Kalau misalnya di Suara pilih ada kesempatan nih. presenter atau aktor. Kalau Suara pilih satu. Sekarang? Iya. Acting? Iya. Tiga belas bom. Iya bos. Tiga belas bom. Nah oke kita sekarang ke filmnya. Selamat kan Mas. Tiga belas bom. Ya selamat deh. Gue gak ini nih dulu. Gue kalau ada bridging itu harus rapi. Kalau sekarang itu bisa patah. 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 Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas. Abis dua belas apa loh? Tiga belas. Tiga belas bom. Tiga belas bom. Bro ini kita bisa nonton kalau gak ngikutin dari satu gak? Aaaaah. Ini bukan series bro. Ini bukan series bro. Bukan series. Tiga belas bom the movie. Iya. Ada seriesnya. Aduh kalau gitu. Enggak tiga belas bom aja. Enggak aja. Tiga belas bom. Di Jakarta. Di Jakarta. Berarti gak harus ngikutin dari yang pertama ya? Enggak harus dari yang pertama. Kalau ada orang dari Surabaya. Waduh. Dia harus ke Jakarta dulu. Oh enggak. 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 Enggak kalau yang di Surabaya ngeraksa aman. Dan untung di Jakarta bomnya. Gitu kan. Jangan main-main loh. Sorry. Entah ada penjara. Nah ini kan based on filmnya. Oh iya. Based on filmnya. Tapi tiga belas bom di Jakarta ini main ceritakan tentang apa? Sinopsis tipis deh. Oke. Tapi sebelum gue ngomongin soal filmnya. Kami mau disclaimer dulu. Atau saya dan seluruh tim yang terlibat di 13 bom di Jakarta. Mau disclaimer kalau kami tidak mendukung sedikitpun aksi terorisme. Jadi ini pure untuk movie. Untuk film. Oke. Dan akan ledakan setiap 8 jam sekali. Oleh sekelompok teroris. Dan film ini akan terbagi jadi 3 point of view. Point of view nya masyarakat sipil. Point of view nya IKTA Indonesian Contra Terrorism Agency. IKTA. IKTA. Ini coba tanya angga. Iya. Ini coba tanya angga. Kayaknya itu di edit nanti. Iya. Tiba-tiba muka gue ilang di film. Oh macem-macem. Engga. Engga asik loh. Sama point of view terorisnya. Sama point of view terorisnya. Jadi terorisnya itu namanya Arok. Diperankan sama Ryo Dewanto. Yang di IKTA itu ada gue. Memerankan sebagai Emil. Jadi Emil adalah direktur kontra terorisme yang banyak berhubungan sama kejadian di lapangan. Karakternya itu ga banyak ngomong. Lebih straight forward. Terus dia punya tensi yang tinggi untuk sepanjang film itu ngehalau. Gimana cara menanggulangi kondisi Jakarta yang diteror sama bom ini. Mas Bimo tuh kaptennya gitu ya? Gue tuh iya. Kepalanya. Tapi di atas gue ada lagi. Namanya Damaskus itu diperankan sama Rukman Rosadi. Di part gue juga ada Niki Nanjani. Ada Andri Masadi. Ada Putri Ayudhya. Dan di partnya masyarakat sipilnya itu dimainkan sama Ciko Kurniawan. Jadi Oscar. Dan kemudian ada Ardhito Pramono. Oh Ardhito iya. Buat kalian diam ya? Genzit-genzit yang suka banget sama Ardhito Pramono. Bisa nonton Ardhito Pramono mainnya bagus. Dia pokoknya penyanyi ya? Iya. Ini setelah dia hayatus 2 tahun ya. Setelah 2 tahun akhirnya dia comeback lagi untuk main film. Langsung 13 tahun di Jakarta. Dan satu lagi karakter Agnes diperankan oleh Lutesia. Itu dari sipil. Itu sipil. Masih rekat sipil. Ini film ini kadang-kadang akan menjadi film terbaik Indonesia tahun ini. Terbesar. Terbesar? Terbesar. Yakin lo ya? Ya kalo gue pribadi gue prefer untuk under promise. Over deliver dibanding sama over promise gitu kan. Tapi kalo ini, kalo kami berani ngeklaim kayak gitu. Berarti visinema udah punya perhitungan yang tepat. Dan ketika film ini, project ini ditawarin ke beberapa pemainnya. Termasuk gue salah satunya. Pas gue liat scriptnya emang pas baca. Ini gimana cara bikin eksekusinya nih kalo idenya terlalu gila gitu. Tapi ternyata dengan timeframe yang mereka punya. Mulai dari workshop reading, workshop fighting, workshop bootcamp, workshop drifting. Jadi ada adegan balap-balapan mobil juga. Orang talent yang berhubungan sama balapan mobil ini dikasih workshopnya. Ada workshop coding. Coding. Hacking. Jadi semua dapet yang berhubungan sama partnya akan dikasih workshop. Jadi persiapannya seniat itu. Jadi di film kan ada pre-pro, ada production, ada post-pro dan promosi gitu kan. Gue dari kacamata pemain dan kacamata netral ngerasain. Kenapa V Sinema dan Angga dan Tauvan as produser berani ngeklaim bahwa ini film action terbesar. Karena ya dari persiapannya aja udah gak bercanda gitu. Dari script yang gue liat gimana cara bikin eksekusinya. Dan emang bener pas dijalanin tuh oh emang mereka udah tau apa yang mereka akan eksekusi. Mereka udah tau gimana caranya mengeksekusi idenya. Kan kadang kalo ide aja itu sesuatu yang abstrak kan. Jadi lu butuh sebuah apa ya. Sebuah sistem, sebuah skema untuk ngebuat ide yang abstrak jadi sesuatu yang konkret. Nah mereka tuh udah tau. Mereka udah bikin plannya. Formula nya udah gitu. Larik sekali. Tapi Mas Bimo dari pembuatan sama persiapan sampe jadi film itu kira-kira berapa lama? Butuh waktu ya? Persiapannya tuh gue dapet 2 bulan untuk workshop. Dan lalalalalala shootingnya sendiri total shooting daysnya itu 41 hari. Shooting days itu 41 hari shootingnya ya. Itu kan apa sih? Shooting, jeda, break terus shooting lagi. Jadi total shooting daysnya doang itu 41 hari. Terus ya udah. Tiga bulanan ada tuh ya? Tiga setengah bulan lah ya? Lihat saya 4-5 bulan. Udah 7 bulan sendiri. Pre-pro 2 bulan. Shootingnya let's say 5 bulan. Post Pro nya? Post Pro nya tuh udah masuk paling sebulan 2 bulan kayaknya. Berarti dari awal tahun ini? Iya. Bahkan ide nya kalo gue gak salah ini gue gak ada di percakapan ini. Cuma kalo gue gak salah gue ngequote kata-katanya Rio gitu ya. Kaya Dewanto. Dia bilang waktu gue shooting di Jalan Jawa Jawa Lupa Pulang. Shootingnya di Inggris waktu itu. Tahun 2 tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Tahun lalu. Dia tuh udah. Angga udah berbicara soal ide ini. Ngomong ini sama Rio gitu. Gue pengen bikin cerita kayak. Kurang lebih mood karakternya kayak sub-comandante Marcos. Dia adalah pemimpin gerakan Zapatista di Meksiko. Jadi ada omongan itu. Cuma untuk ter-deliver nya jadi script. Jadi A, B, C, D, F, G. Yang lama-lama jadi konkret itu emang ada. Based on true event yang terjadi di Indonesia. Tentang acara lagi. Tentang cerita ini. Tapi storynya secara keseluruhan itu di create. Sama timnya abis ini emang. Di create. Ngarik banget. Mas Mimu banyak melakukan hal baru gak di film ini? Hal baru. Jujurin bukan film action pertama gue. Tapi ini yang bisa jadi salah satu yang paling memorable. Karena 80% nya practical effect bro. Practical effect tuh. Biasanya kalo gue film action biasanya yang gue dapetin ya. Itu senjatanya itu dari airsoft. Jadi kalo airsoft. Kadang-kadang lu suka nonton gak film yang nembaknya bisa gini doang. Padahal kalo nembak itu senjata itu kan berat. Hentakan. Ada bobotnya, ada recoilnya. Recoil tuh kayak ada hentakan gitu. Iya, iya. Terus ada apinya lu bisa nge-flinch gitu. Oh iya, iya. Merem gitu ya? Kayak merem dan lu breeze. Keras banget kan suaranya. Kalo lu gak terbiasa lu akan nge-flinch terus gitu. Nah di film ini salah satu yang menurut gue spesial adalah gimana Vcinema dan tim produksinya bertanggung jawab sama demandnya sih. Karena demandnya untuk kayak misalnya lu jadi special force ya. Tapi lu dikasih workshop untuk terbiasa dengan senjata. Makanya gue dikasih booth cam. Dan di booth cam itu gue diajarin gimana menjadikan senjata itu. Gue tuh megang AR-15. Itu jadi istri pertama gue. Oke. Bener-bener gak boleh lepas. Karena di dalam booth cam gue gak boleh sebutin detailnya karena itu udah ada NDA-nya. Cuman di dalam booth cam itu kurang lebih situasinya kayak perang. Gak tidur. Tiga hari. Kayak pejudet beneran lah ya. Bener-bener kayak perang. Jadi kalo lu tidur dan senjata lu lu biarin gitu. Lu diganti sama gedebok pisang. Dan lu dihukum. Serius men. Tapi lu kembali gak? Piu-piu-piu. Piu-piu-piu. Ah. Ini asik banget. Bener-bener. Ya itu gue ngerasain. Gue ngerti sih maksudnya di booth cam itu adalah untuk membiasakan diri supaya yang tadi gue cerita. Karena terbiasa sama bebannya dan orang yang udah terbiasa sama senjata. Kayak karakter gue tuh. Keliatan ya. Kepalanya kontra terorisme gitu. Lu gak mungkin megang senjata masih. Masih kaku terus. Masih gini-gini. Pas nge-flinch gitu gak mungkin. Bener-bener sudah steady. Dan itu butuh waktu. Masih. Dan itu katanya senapan asli ya? Pelurunya asli. Dan pelurunya itu jadi. Selongsong-kosong. Tim Armory nya namanya Pak Benny Armory. Dia juga udah berkontribusi banyak untuk perfilman. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri bro. Dia juga supply untuk syutingan film action di luar. Jadi dia untuk film ini. Ngehabisin kurang lebih 3200 sekian peluru. Dan dia tuh create pelurunya. Peluru hampa. Yang gak ada proyektilnya tapi ada apinya. Kalo ditembak tuh ada mesiu nya. Jadi kalo dang ada apinya. Biar kayak asli banget gitu. Realistis sekali. Jadi itu kalo soal tembak-tembakan gak ada CGI? Gak ada bro. Mas Bimo juga harus belajar nembak dan dilatih gitu? Belajar untuk nembak. Belajar untuk ngokang yang bener. Belajar untuk ngerakip. Kayak John Wick ya? Kayak John Wick. Dan ternyata jadi John Wick tuh berat banget ya. Iya ya. Gue ada beberapa kejadian-kejadian kocak sih nanti. Mungkin ada ditanya juga sih gue. Saya tanya lah. Gue tuh gue bilang sama Mas Angga kan. Bro gue tuh pengen banget punya scene yang kayak James Bond gitu. Itu megang satu. Terus gini kan. Lepas magazine nya. Sudah isi baru. Oh. Keren banget kan. Kayak gila. Yang langsung cepet gitu ya. Gak dilihat. Sudah ngisi. Wah gila keren banget. Terus? Di realnya gue kan pake senjata real kan. AR-15 gue. Jadi AR tuh rifle. Itu beratnya aja. Empat koma sekian. Hampir lima kilo. Dan punya gue dimodif bro. Punya gue sama punya AROC tuh dimodif. Jadi lebih sofisticated. Lebih berat ya. Lebih canggih banget ya. Berat kan. Iya. Mas. Bener ya gue kasih nih. Nah Mas Angga tuh termasuk sutradara yang. Emang. Passionate banget. Jadi dia turun juga ke set. Dan dia kadang-kadang bukan kadang-kadang. Sering banget dia megang kamera. Megang kamera sendiri. Segede yang gaban nih. Kamera rolling action. Muka gak boleh ke button. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Katanya kan gue. Cut. Gak keren lo. Sudah keringetan. Sudah subuh gitu maksudnya. Gak dapet. Dapet terus. Susah banget bro. Ternyata Daniel Craig sama Chris Hemsworth. Kenapa tangannya segede-gede gitu. Gue sekarang ngerti. Dia ceklek. Melatih ya. Makan. 7 kg gitu. Jadi ada gak tuh scene ya? Nah. Terakhir gue gini ceklek. Ceklek. Gagal gitu kan. Berat bro. Gue bilang itu ke masa Angga kan. Terus dia bilang gini. Gue juga berat. Nganyi. Gue pegang kamera juga berat. Wih liat-liat yang pegang kamera. Dari tadi ya. Tungguin juga ya. Gini aja. Impas. Yang satu nge lo. Yang satu nge lo. Yang satu nge lo. Yang ngomong berat lebih beratan gue. Ya bener juga. Tapi ya itu banyak kejadian serunya. Leceh ya. Menarik. Nanti kita nonton aja. Ada gak tuh scene-nya di 13. Iya. Kayaknya gak masuk sih. Kalau masuk. Geden kan. Geden. Geden gak tau gitu. Iya. Mukanya ngeden. Gak bisa. Ayo lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke. Tapi nih. Muka keren. Gendeng-gendeng makan tetep aja kayak ngeden ya. Iya ngeden gak bisa. Jelek mukanya tetep. Pendalaman karakternya gimana? Hmm. Ini cukup menarik. Karena gue sempet diskusi sama acting coachnya juga. Om Rosa juga. Yang berperna sebagai Damaskus tadi. Sama Mas Angga. Mas Angga tuh termasuk sutradara yang selain passionate. Dia juga egaliter. Jadi dia punya ruang diskusi yang luas untuk pemain-pemainnya. Untuk jadi karakternya tuh apa aja sih yang perlu didalemin gitu. Layer-layernya. Pertanyaannya bukan hanya ke gue gitu. Kebayang gak Rio jadi teroris gitu. Gimana cara pendalamannya. Gimana cara nge-breaknya gitu. Tapi ya. Kami semua dikasih pemahamannya. Soal metodenya untuk menjadi karakternya. Kalau gue pribadi. Gue beruntung punya workshop reading. Hmm. Yang mendalami karakternya lewat. Cuffling scriptnya. Dan gue bikin history karakternya. Berdasarkan. Kalau gue pribadi tuh suka ngebedah karakter. Berdasarkan. Psikologi. Fisiologi. Terus. Fisiologi. Jadi badannya tuh bentuk. Karena apa sih dulu. Punya trauma apa sih dulu. Terus. Pernah berapa kali sih ngalamin kondisi kayak gini. Jadi. Punya background story yang. Dismissive gak ada di filmnya. Tapi. Tapi untuk karakter gue tuh. Menjadikan seperti itu. Menjadikan seperti itu. Dan ketika di workshop. Boothcamp. Gue tuh dapet ini kan. Dapet. Dapet rasanya. Dapet tegangnya. Situasi perang. Jadi. Oh di tiga hari itu ya. Di tiga hari itu. Gue ngeliat gimana orang-orang yang. Gimana. Temen-temen yang ngelatih gue disana. Itu bener-bener tense. Bener-bener. Tegas. Tapi gak yang tiba-tiba. Siap. Gak gitu. Tetep. Siap. Tapi matanya tuh. Loose. Mata. Mata yang tau kalo ini lagi ada perang lu. Ngapain. Taktis. Justru gak usah banyak bacot. Gak usah teriak. Tapi lu. Jalanin aja. Ternyata gak seperti yang semiliter. Yang teriak-teriak. Apa gitu ya. Karena itu kan ada mungkin disiplin militer tertentu. Yang kayak gitu. Tapi yang kemarin gue liat. Dan gue rasanya juga. Iya ya kadang emang. Dikasih perintah ya. Gak mungkin di tengah perang. Lagi dalam. Lu lagi nyergap tiba-tiba. Siap. Tembakin loh lu bro. Ternyata dia cuma bisa lewat mata doang. Siap-siapnya tapi matanya ngisi. Nah itu tuh yang gue. Bisa dengan. Dengan hal-hal seperti itu. Jadi. Balik lagi soal kepertanyaan lu. Gimana cara gue. Kami semua. Mempersiapkan dirinya. Dengan. Dengan. Time frame dan juga. Workshop yang disiapin buat kami. Itu ngaruh banget sih. Tapi kalo gue pribadi ada satu missing puzzle. Ketika hari belum mulai syuting. Eh ketika belum mulai syuting. Terus day 1 syutingnya udah berjalan. Gue tuh masih ngerasa. Masih ada missing puzzle di kepala gue nih. Apa tuh? Tensinya harus dimulai dari mana. Rasa takutnya tuh dimulai dari gue lagi ongkang kaki kak. Atau lagi minum kopi santai-santai. Atau lagi dimana. Mulai rasanya tuh dari mana. Karena kan ini dibuat ya. Hasa tegang ya. Iya lagi. Dan gak boleh. Dan gak boleh. Gak boleh. Artificial kan. Dan emang harus bener-bener. Makanya. Practical effect. Supaya senjatanya. Supaya. Suasananya tuh bener-bener. Lo rasa mencekamnya lo tuh. Gak dibuat-buat. Gue dateng ke hari syuting pertama bro. Terus? Gue ngeliat adegan. Mobil. Di bom di depan kepala gue. Mobilnya salto. Oh iya. Yang di trailer ya? Iya. Itu pertama kali gue. Dan emang ngeri banget. Itu kan jalannya emang beneran di kota. Di jalan cengke gitu. Anjir. Walaupun perimeternya semua udah aman. Tetep aja ada orang-orang yang mau nonton juga. Terus semua ekspresinya kayak. Kalo direkam tuh udah. Kan. Beneran ketakutan. Takut sampe. Ini film kan. Gitu kayak. Ini film, ini film. Oh iya. Ngesplit second tuh kayak. Ini bener gak? Enggak ini film. Setakut itu. Oh jadi tentunya dibikin dari day one shooting. Day one. Padahal lu belum harusnya shooting. Belum. Belum shooting gue itu. Itu day ketiga apa ya kalo salah. Tapi. Ya tapi itu. Itu yang mau buat gue. Missing puzzle rasa pertanyaan tadi. Klik. Oh segini nih. Rasa. Mencekamnya kalo Jakarta. Gimana. Yang lain ya temen-temen yang lain. Iya. Di hari pertama shock kali ya. Anjing kalo harusnya liat beginian lagi. Masa ga boleh nantiin dulu gak? Sabar dulu gak? Itu gak ada retake dong ya mobil meledak tuh ya. Itu universe call. Jadi kami udah nyiapin tiga mobil. Tapi ternyata. Karena urusannya sama waktu. Sama teknis. Kami berharap banget itu. Yang pertama. One take okay. One take okay. Dan emang universe call. Mobilnya salto. Ya udah lu juga. Untuk. Untuk. Apa ya. Kayak. Meng cover semua. Keraumah lu kayak. Ya balik-balik ini film-film gitu. Berat sih. Kayak semua orang kayak. Ya sih. Hening dulu tuh sampe. Astradanya baru. 5 detik baru. Kan. Oke. Anak-anak-anak. 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 Oke. Oke. Momen paling berkesan selama syuting 13 pemen di Jakarta. Wah. Momen paling berkesan. Cuma boleh satu lagi. Jangan bilang semuanya. Iya. Kalau semuanya kita mending nonton. Iya. Jangan bilang juga diganti pisang. Jujur banyak banget. Tapi saking banyaknya. Tapi menurut gue yang paling berkesan adalah. Ketika gue telepon sama Angga di Masa Songko sih. Itu momen paling berkesan. Dia ajak main. Oh karena lu abis dari LTI Mujizah itu ya. Tapi bukan hanya. Lupakan gue punya. Punya. Sakit. Punya ya punya. Punya sakit. Itu lupakan lah. Tapi dari 278 juta. 280 juta orang di Indonesia. Telepon itu. Ke gue. Tawarannya. Untuk karakter yang bener-bener gue. Rasa gue pengen banget punya pengalaman kayak gitu. Kayak. Itu adalah kemenangan terbesar buat gue sih. Pialanya mas? Itu pialanya. Pialanya adalah. Menonton film ini. 13 bom. 13 bom di Jakarta. Bener. Tapi Mas Bimu juga latihan yang gini-gini gak sih? Apa tuh? Polisi-polisian gitu. Iya bener. Latihan juga? Dilatihan juga? Ada gini, ada gini, ada gini. Cuman itu. Ada gini loh. Kodo itu fuck you. Gak ada. Gak ada. Itu lu makin lu lah. Lo, oi oi fuck you gitu. Gak boleh. Gak boleh. Ngapain ini? Tapi orang-orang juga ngerti ya? Harus diharuskan mengerti juga ya? Semua. Setiap batalion punya. Kole beda-beda. Punya kole beda-beda. Oh. Kalo batalion lu waktu itu gimana Mas? Gua tuh. Kalo maju gimana? Maju. Gini? Gini ya. Ayo apa gimana sih? Ayo maju gitu Mas. Itu lebih ke arah gua sih. Aku udah salah. Senapan Mas. Tapi selain senapan Mas diatih kayak lempar bom kah? Flashbang. Diffuse C4. Wah flashbang juga gua itu sesuatu yang gua. Ada juga? Ada, ada. Waktu pas bootcamp itu. Flashbang beneran? Beneran? Beneran bro. Tum. Emang bener-bener kayak di film yang. Serius? Serius? Itu berapa lama gitu ya tuh? Lama, lama. Jadi gua beres bootcamp. Itu kan tiga hari beres bootcamp itu masih budek belum sampai empat harian. Masih agak-agak. Masa sih? Hawa-haw. Cuman pas hawa-haw banget. Karena pas bootcamp ga boleh pake ini kan. Ga boleh pake earplug. Ga boleh pake earplug. Kenapa? Karena emang gua dapetin rasa tadi. Supaya lu jadi ga takut. Dan ga boleh ngeflinch. Kalau lu terbiasa pake earplug, lu akan ngeflinch terus. Takut. Iya sih. Dan kalo tembakan tuh kan ada double click namanya kan. Kalo klik pertama tuh lu harus ngerasain. Klik-klik dua baru. DANG! Iya. Jadi ga yang kayak. Tendang, tendang. Yeay. Bam, 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 bam. Tam, 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 tam. Wah ya ga kayak gitu. Oh senjata tuh kayak kamera gitu. Ada setengah dulu. Ada setengah dulu. Kalo lu bener-bener bisa rasain banget. Itu ada klik gitu suara pertama. Baru klik dua. DANG! Dan ketika recoil. DANG! Itu yang bisa bikin. Udah jarak segini bisa. Weh mencong. Itu karena lu ga fokus. Oh. Kayaknya gua ga kena sih soalnya recoil. Iya recoil gitu. Gitu. Emang tidak semudah itu. So. Nah Mas Bimo atas susah. Ga ada tuh ya? Ada sih ya. Kalo handgun masih bisa. Kalo handgun masih mungkin. Mas Bimo atas gua sih ga sanggup ya. Gak ngomong ke Mas Angga kayak gue pengen gini dong kayak. Kayak Tomb Raider gitu. Iya. Tapi gua pernah nyobain. Gua nyobain gini waktu pas bootcamp. DANG! DANG! Bisa. Bisa. Kalo handgun bisa. Kalo rifle menentang. Kenapa ga minta yang tas lempang yang. Iya yang gitu dong. Gitu. Kalo gua ngomong itu. Bro gua bagi ring-ring ini dong. Lu bikin film aja sendiri. Iya banyak maunya ya. Banyak maunya ya. Udah minta ngokang. Saya bisa ngokang. Masukin magazine. Itu aja di toiletin ya. Iya bener. Sekarang lagi minta selingpek. Gua pukul lu ya. Ada asik gitunya. Iya maaf. Oke nah. Tapi kalo dibilang. Lebih suka main film romantis. Atau main film action. Kembal kan main drama-drama tuh. Di London lagi. Jalan-jalan tuh. Atau action. Harus pilih? Harus pilih ya. Soalnya udah punya satu script lagi buat kamu main di 2025. 6 film gue kan mau jadi pembuat film. Youtuber 2. Gak gak youtuber 2. Enggak. Gua aminin beneran. Tapi gua main ya. Iya-iya main main. Lu bikin film apa? Drama apa action? Gak boleh. Jawab dulu. Jawab dulu. Kalo gua. Gua suka banget sama film action. Oh. Action romantis. Gak apa-apa. Action tapi ada dramanya juga. Boleh. Boleh. Action tapi ada hantunya. Boleh. Boleh. Action tapi komedis. Ternyata pisang. Gedebong pisang. Gedebong pisang. Gedebong pisang. Gedebong pisang. Itu kayak gak ada yang mau nonton deh. Atau kayak gini. Piu-piu. Piu-piu. Tapi kalo lu yang direct. Mungkin gak ada yang mau nonton. Tapi absurd banget sih man kalo lu. Gak gue mau bikin tuh jadi. Gimana apa gimana? Action. Action apa? Tapi horror. Oke. Jadi lu tau kayak film itu gak sih yang zombie-zombie gitu? Zombie alokapis. Apokalips. Apokalips. Apokalips gitu. Gak sih gue gak mau bikin gitu. Lalu gimana? Ya terus gimana? Gimana gimana? Action. Tapi ada hantunya. Oke. Dan lu tuh harus fokus cari jalan keluar. Kayak Konstantin gitu. Kayak Konstantin. Enggak Konstantin kan ada nih hantunya. Kayak Meselana. Kalian itu lu gak tau apa. Jadi ada yang sesuatu yang mengganggu. Ah nanti aja ini scriptnya gue kasih. Sudah. Sudah. Belum ada. Angga Malik. Angga Malik. Bener. Oke. Terima kasih ya. Udah matahin banget. Tapi kalo misalnya lu main film action. Eh main film action. Main film drama mas. Lu bilang apa ke Bini lu. Kayak lu sayang. Aku ada adegan. Pelukan dan suman gitu. Aku udah ganteng tangan dia 24 jam. On atau off cam. Itu kayaknya lu yang mau ya. Kayaknya lu yang bikin-bikin deh. Lu yang ngomong. Iya sorry. Lu sayang kalau contoh kan. Gue gak tau. Gue gak ada statement itu. Iya. Lu bilang aja gitu. Gue beberapa kali dapet script. Yang ada adegannya emang harus romantis. Dan gue selalu dapet support dari Andrea. Selalu. Yang kayak. Like always. Dia bener-bener. Dia. Eh gue dapet adegannya kayak gini. Gimana menurut kamu. Boleh gak. Kalo emang dibutuhin. Dan ceritanya keren. Maksudnya keren tuh. Lu masuk akal gitu. Keren tuh maksudnya cocok untuk gue. Dan gue bisa manage. Manageable buat gue lah. Boleh. Selalu dibolehin. Malah kadang gue yang ngerasa. Kayaknya gue yang gak bisa manage nih. Untuk. Untuk. Untuk scene-scene kayak gini. Kayaknya gue gak bisa manage. Andrea selalu ngasih izin. Dan itu terjadi kok. Gue ada. Ada. Gue pernah di Jakarta versus everybody. Gue udah sexin sama Wulan Goritma. Gue izin dulu sama. Sama Andrea. Dan Andrea. Ijinin. Karena at the end of the day itu adalah sebuah. Sebuah. Sebuah karya seni. Dan emang bukan lu bikin porn movie. Bukan. Itu adalah teknis. Apa tadi lu ngomong apa? Roll. Lu ngomong apa tadi, sorry. Sebuah roll. Sebuah perang. Sebuah perang. Sebuah perang. Sebuah perang. Gue udah dishooting sama Sheila. Di luar negeri. Gue izin dulu sama Fidi. Gue izin sama Andrea. Dan. Boleh. Boleh. Memang semua demi karya ya. Tapi ada gak. Mbak Andrea bilang kayak. Aku gak suka sama cewek itu. Iya itu gitu. Kayak aduh dia lagi tai gitu. Gak ada lagi bini gue. Sumpah bini gue tuh. Kalian gak ada yang gosip ya? Enggak. Beneran. Andrea tuh termasuk orang. Apa ya. Bini gue tuh termasuk orang. Ya kita hadirkan Andrea. Enggak. Ini bukan kali kasih. Andre Hirata tapi. Mimpi adalah kunci. Lanjut lagi. Nah itu ntar masuk film action gak sih? Apanya? Last Car Plangi. Enggak ya? Karena ada lintang manjat gitu. Apa? Batu-batu. Iya. Maksudnya gue mau bikin film. Gue remake. Gedenya dia jadi parkour master yang bawa kurir. Bisa. 13 pelangi. Iya bener. Diga bung. Diga bung. Atau Last Car Boom. Jangan. 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 Nanti kita sabut Andrea Hirata. Ngapun-ngapun. Gak ada hari nih? Gak ada. Ini gak ada di segmen berapa gitu. Dia dateng gak? Gak ada. Dia lagi sibuk nulis selanjutannya lagi. Iya. Tapi masih bingung. Sang pemimpin sekarang. Lagi. Iya. Bukan sang pemimpin, tapi sang pemimpin. Sang pemimpin. Iya kan? Terakhir mas pertanyaannya. Ganti impuk sepatu ya. Hal apa yang paling lu sukain dari acting selain tadi si deg-degannya ini? Hal yang paling gue suka dari acting selain deg-degannya. Gue bisa. Gue tuh bisa dapet kehormatannya untuk menghembuskan nafas kehidupan tuh karakternya. Itu tuh kenikmatan tersendiri sih. Kayak gini contohnya. Lo, gue pernah jadi karakter gendruwo. Gue dikasih kehormatan untuk menghidupkan karakter gendruwo. Gendruwo itu. Jadi film apa ya? Film apa mas? Jagad Arwah. Jagad Arwah. Oh, Jagad Arwah. Gimana caranya untuk jadi gendruwo itu tuh gue gak perlu. Gue gak perlu pembuktian ke siapa-siapa tapi gue ngerasa kayak. Ih karakternya milik gue dan gue attach sama karakternya. Gimana gue menghidupkan karakter itu. Sama juga disini di Emil. Kapan lagi lu jadi ketua kontra terorisme gitu. Iya kan? Jadi direktur kontra terorisme. Oh jadi lu senang ketika karakter yang lu mainkan jadi believable dan nyata gitu ya? Iya jadi hidup gitu. Punya hidup itu kan berarti bukan hanya ketika. Beneran Emil gitu. Iya punya hidup itu bukan hanya ketika ada di frame-nya kan. Tapi sebenernya punya tadi. Punya masa lalu. Punya traumanya sendiri. Punya gaya ngomongnya sendiri. Punya matriks kecil dari mata. Dari dia mikir. Itu tuh kehidupan yang buat gue gue syukurin banget ketika gue bisa mainin satu peran kayak gitu. Dan lebih berat gue juga masih belajar ya koreksi gue kalau gue salah gitu. Gue ngerasa matriks-matriks kecil itu lebih sulit di deliver dibanding sama matriksnya. Kayak kalau misalnya jalannya gini dibanding sama jalannya agak nunduk terus. Tapi bedanya tipis banget sama gue sehari-hari. Tapi... Kelihatan beda. Tapi itu ternyata punya... Itu adalah hasil trauma karakternya karena dulu pernah ngapain, pernah apa, pernah apa. Itu tuh... Jadi ada background story-nya gitu ya? Iya gue suka banget ngolah itu, observasi di situ. Sorry mas tadi kalau gue mau nanya dikit, kalau tadi memerankan Genderwo tuh. Enggak gue lagi mikir, terus kita bootcamp-nya gimana ya? Kita bootcamp-nya. Nama jurid malang gitu. Iya tapi itu tuh dikasih, dikasih. Kayak pendalaman kayak Genderwo tuh kenapa sih matinya? Atau kenapa dia dinamain Genderwo tuh ada? Waktu itu gue dikasih tapi karena waktu itu ranahnya fantasy. Waktu itu ranahnya fantasy. Sama kayak Benedict Cumberbatch disuruh jadiin suara naga. Emang naga ngomong gitu kan? Oh iya iya. Itu kayak... Itu justru privilege tadi. Kayak gimana caranya kita memerankan itu. Jadi... Tapi itu... Based... Ceritanya... Fantasi ya. Oh kayak based... Kalau fantasi kayak gitu ya? Fantasi gue masih bisa... Bikin gitu. Explore. Explore ke area yang mungkin di sebelah sini. Kalau misalnya realis banget... Hyper realis ya... Bener-bener coba cari... Iya iya. Dru yang nyata kali gue ngeliat gitu. Gak tau. Itu tapi waktu itu dengan ranah gue yang fantasy aja... Itu buat gue tuh kenikmatan tersendiri sih kayak... Wah gila. Bisa dapetin... Seru banget gitu ya. Keseruan. Tapi mas Bimo... Bukan berarti presenting ya seru ya. Maksud gue presenting ya seru banget. Presenting, presenting. Presenting seru banget. Sorry, sorry, sorry. Aku mau nanya. Ya boleh. Aku mau nanya. Tapi mau ke presenting itu... Apa? Luan aja. Gak, gak jadi lu. Tapi mas Bimo... Gue cuman... Gitu loh. Tapi mas Bimo tunggu dulu. Mas Bimo kenapa nih? Minum dulu. Udah. Tapi mas Bimo. Dia yang minum. Dia yang minum. Karang dia yang minum. Hebat. Kamu lo? Enggak tapi mas Bimo. Enggak ya? Oh iya gue minum juga deh. Boleh deh boleh deh. Gue cak-cak nih meja. Jangan-jangan. Tapi mas Bimo pernah gak? Enak lah. Jangan lupa semuanya. Gue belum. Nanya-nanya. Tapi mas Bimo terakhir sampein dong. Sama. Sama aja. Lu bener-bener nanya. Pernah gak mas Bimo ditolak memerankan sebuah peran karena tato? Pernah. Pernah. Terus? Gue udah dapet perannya. Tapi ternyata. Ada satu pihak yang gak agree sama. Sama apa ya sama. Body ink. Sama gue di dunia nyata gitu. Oke. Jadi kayak. Presence gue di dunia nyata. Dia gak agree. Karena gue imagenya. Tattoan itu. Buruk. Jadi gak cocok sama karakternya. Tapi kan sekarang udah ada development yang di ilangkan. Tattoan derm. Itu dia. Tapi kan setiap orang sih punya perspektifnya masing-masing. Punya interpretasinya masing-masing. Ada yang bilang. Kalau misalnya gue di dunia nyatanya tattoan. Itu akan sulit untuk nge-break kehidupan di karakter di filmnya. Kalau. Ternyata gue gak ada tatonya. Ya itu perspektif sih. Kalau lu. Ya beda-beda sih. Jadi dia gak sukanya karena lu di dunia nyatanya. Tatoan udah gitu aja. Tatoan udah gitu aja. Tapi kan gak apa-apa. Gue. Ya udah. At the end of the day. Karakter akan milih. Pemerannya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Kita juga bisa milih karakter. Kapan ya gue dipilih? Gak bakal. Lu kan mau bikin film tadi. Oh iya bener-bener. Gue kan daerah sutradara. Lu daerah sutradara. Lu daerah sutradaranya. Lu daerah sutradaranya. Bukan. Gue tadi mau ngomong director. Tapi gue bahasa Indonesia-in. Gue kan daerah. Eh sutradara gitu. Bukan gue kan daerah. Enggak. Cut. Gitu. Gak bisa ya? Gak bisa. Atas sutradara apa? Gak ada sih. Produser beda. Produser beda kerjaan. Sutradara paling atas ya? Sutradara di lapangan paling. Bos strada ada gak? Gak ada. Gak ada. Lu jangan nambah-nambah pekerjaan orang lain. Sorry. Gak gitu gue gak jadi bikin film deh. Oke. Gak jadi males ya? Kerdil banget. Impian gue udah dihancurkan tadi. Karena udah paling tinggi. Oke. Mas Biro sekarang silahkan untuk melakukan promosi. Jangan lupa saksikan dimana. Dan apa. Jam berapa? Jam berapa? Banyak sih ada yang jalan sebut. Tanggalnya aja. Oh tanggal lah. Di bioskop. Yang di. Iya. 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 Sampai dulu. Di epicentron tuh jam 11. Ya di cover. PS. PS kan ada jam 12. Satu ada satu. Di FX jam apa mas? Tanya lu ke dia. Dia ke antics deh. Semindul. Semindul. 8 Desember 2023. Di seluruh bioskop. Kesayangan kalian di Indonesia. Dan jadilah. Bagian keseruan dari film ini. It's very immersive movie. Let's go. That's right. Yeah man. Okay. Boom, 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 boom. Thank you. Hi, saya Ganindra Bimo. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan saksikan channel Vineyard yang lain.